Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara Kali ini saya akan membawakan cerita tentang Satrio Piningit Satrio Piningit, kesatria yang disembunyikan Adalah tokoh yang muncul dalam ramalan Prabu Jayabaya Seorang raja yang pernah memerintah di Nusantara Indonesia Masyarakat Indonesia meyakini bahwa Satrio Piningit Memiliki kesatian atau pengetahuan yang melebihi zamannya Sebagai mana dijelaskan dalam sumber Jayabaya sendiri adalah Raja Panjalu Yang memerintah sekitar tahun 1135 hingga 1159 Masyahi Dengan bergelar Abi Sekanama Yang digunakan ialah Pemerintahan Prabu Jayabaya dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Panjalu Peninggalan sejarahnya berupa Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, serta Kakawin Baratayuda Pemerintahan Jepun, Prasasti Jepun, serta Kakawin Baratayuda Pada Prasasti Hantang atau juga disebut Prasasti Ngantang Yang diterbitkan pada tahun 1135 Terdapat kalimat kemboyan Panjalu Jayati Yang artinya adalah Kadiri menang Prasasti ini dikeluarkan sebagai piagam pengesahan anugerah untuk penduduk desa Ngantang Yang tetap setia pada Kadiri Selama masa perang melawan Jenggala Dari Prasasti tersebut Dapat diketahui bahwa Jayabaya adalah raja yang berhasil mengalahkan Jenggala Dan mempersatukannya kembali dengan Kediri Kemenangan Jayabaya atas Tenggala Disimbolkan sebagai kemenangan Pandawa atas Korawa Dalam Kakawin Baratayuda Yang digubah oleh Mbu Sedah dan Mbu Panulu Pada tahun 1157 Dalam Prasasti Talan Tahun 1136 Raja Jayabaya menganugerahkan desa Talan Sebagai sima karena telah menyimpan Prasasti Ripta atau Lontar Dari masa leluhurnya yaitu Wangsa Isyana Atau Air Langga Lontar tersebut disalin ke Prasasti Batu Dan diberi tambahan anugerah lain Karena warga Talan telah berbakti kepada Padukampungku Yang memiliki cat kerajaan lancana Garudamuha Padukampungku ialah gelar Prabu Air Langga setelah turun tahta menjadi bertapa Atungresi Prabu Jayabaya sendiri mengklaim bahwa Raja Air Langga adalah nenek moyangnya Tidak diketahui dengan pasti Kapan Prabu Jayabaya turun tahtanya Raja selanjutnya yang memerintah Kadiri Berdasarkan Prasasti Padlegandua Tertanggal 23 September 1159 Adalah Sri Sarwusuara Menurut Prasasti Jari Sri Sarwusuara merebut kekuasaan dari Raja Jayabaya Membunuh Pertapa Sukesi Dari cerita rakyat Terbunuhnya Pertapa Sukesi Sukesi adalah besan dari Prabu Jayabaya Ketika Prabu Jayabaya menerima undangan Sukesi Melalui putranya Yang merupakan menantu dari Pertapa Sukesi Sukesi memberi suguhan tiga tampah Atau wadah dari anyaman bambu Ketiga tampah ditutupi dengan kain putih Kemudian Sukesi mempersilahkan Jayabaya Mencicipi jamuan Agung Begitu kain putih penutup makanan disingkap Yang terlihat bukan makanan Tetapi hanyalah rempah-rempah Dan umbi-umbian Termasuk kunyit dan jahe Seketika itu juga Prabu Jayabaya mencabut keris Dan membunuh Pertapa Sukesi Dan selanjutnya membunuh Pula Endang Atau asisten sang pertapa Kemudian tanpa memberi penjelasan Prabu Jayabaya mengajak putranya pulang Setelah di istana Selama berhari-hari Putra sang Prabu mengurum diri di kamar mogok makan Sampai kemudian Prabu Jayabaya menanyakan Apa yang difikirkan anaknya tersebut Sang putra menyampaikan Bahwa ayahnya sebagai raja Telah berlaku tidak adil Dengan membunuh Sukesi Yang merupakan ayah mertua Dan Endangnya Yang juga dibunuh tanpa diadili Hanya karena menyuguhkan rempah-rempah Dan bumbu dapur sebagai jamuan Jayabaya kemudian menjelaskan Bahwa kesalahan Sukesi Sudah kelewat batas Sehingga agar kesalahannya Tidak diteruskan Endangnya juga harus dibunuh Sang Prabu kemudian menjelaskan Sampai yang bundar adalah lambang dari dunia Serta rempah-rempah yang ada di dalamnya Adalah segala kejadian yang akan terjadi di dunia Kemudian Maksud dari ditutup kain putih Adalah semua kejadian itu Tidak akan terjadi Bila seluruh rakyat menjadi bertapa suci Dan Jayabaya menjelaskan Bahwa semua itu harus terjadi Mencegahnya terjadi adalah menentang kehendak Tuhan Setiap urayan ini ditulis oleh putranya Dan dibukukan sebagai petunjuk Apa yang akan terjadi di kemudian hari Di akhir penjelasan Jayabaya menyampaikan Bahwa tugasnya yang paling besar Dalam kelahirannya saat itu Adalah tidak menentang kehendak Tuhan Dan menjamin Bahwa yang telah ditakdirkan untuk terjadi Harus terjadi Sang Prabu Jayabaya juga menyampaikan Ia telah lahir empat kali Untuk melakukan ini semua Dan akan terlahir tiga kelahiran lagi Untuk melakukan tugas yang sama Memastikan dunia berjalan Sesuai yang telah ditentukan Jayabaya dalam tradisi Jawa Nama besar Jayabaya Tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa Sehingga namanya muncul Dalam kesusastraan Jawa Zaman Mataram Islam Atau sesudahnya Sebagai Prabu Jayabaya Dikisakan Jayabaya Adalah titisan Wisnu Negaranya bernama Widarba Yang beribu kota di Mamena Ayahandanya bernama Gendrayana Putra Yudayana Putra Parikesi Putra Abimanyu Putra Arjuna Dari keluarga Pandawa Permaisuri Jayabaya Bernama Dewi Sara Lahir darinya Jaya Mijaya Dewi Pramesi Dewi Pramuni Dan Dewi Sasanti Jaya Mijaya Menurunkan Raja-Raja Tanah Jawa Bahkan sampai Majapahit Dan Mataram Islam Sedangkan Pramesi Menikah dengan Astradharma Raja Yawastina Melahirkan Angling Dharma Raja Malawapati Jayabaya turun Kanta pada usia tua Ia dikisahkan Moksa Di Desa Menang Kejamatan Pagu Kabupaten Kediri Tempat Petilasanya Tersebut Dikeramatkan Oleh penduduk Sekempat Dan masih ramai Dikunjungi Sampai sekarang Prabu Jayabaya Adalah tokoh Yang identik Dengan Ramalan Masa Depan Nusantara Terdapat Beberapa neska Yang berisi Ramalan Joyopoyo Antara lain Serat Pranitiwakya Dan lain Sebagainya Dikisahkan Dalam Jayabaya Mendapatkan Gambaran Tentang Keadaan Pulau Jawa Sejak zaman Diisi oleh Aji Saka Sampai datangnya Hari Kiamat Tidak Diketahui Dengan pasti Siapa Penulis Ramalan Ramalan Jayabaya Sudah menjadi Kebiasaan Masyarakat Saat itu Untuk Mematuhi Ucapan Tokoh besar Maka Si penulis Naskah pun Mengatakan Kalau Ramalannya Adalah Ucapan langsung Prabu Jayabaya Seorang Raja besar Dari Kadiri Tokoh Pujangga besar Yang juga Ahli Ramalan Dari Surakarta Bernama Ranggawarsita Sering disebut Sebagai penulis Naskah-Naskah Ramalan Jayabaya Akan Tetapi Ranggawarsita Biasa Menyisipkan Namanya Dalam Naskah-Naskah Tulisannya Sedangkan Naskah-Naskah Ramalan Jayabaya Pada umumnya Bersifat Anonim Ramalan Prabu Jayabaya Ramalan Jayabaya Ramalan Tentang Keadaan Nusantara Di suatu Masa Yang akan Datang Dalam Ramalan Jayabaya Dikatakah Akan datang Satu Masa Penuh Bencana Gunung-gunung Akan Meletus Bumi Berguncang-guncang Laut Dan Sungai Akan Meluak Ini Menjadi Masa Penuh Penderitaan Masa Kesewenang-wenangan Dan Ketidak Pedulian Masa Orang-orang Lijik Berkuasa Dan Orang-orang Baik Akan Tertindas Tapi Setelah Masa Yang Paling Berat Itu Akan Datang Zaman Baru Zaman Yang Penuh Kemegahan Dan Kemuliaan Zaman Keemasan Nusantara Dan Zaman Baru Itu Akan Datang Setelah Adanya Sang Ratu Adil Atau Satria Pilih Ramalan Jayabaya Ditulis Ratusan Tahun Leang Lalu Oleh Seorang Raja Yang Adil Dan Bijaksana Dikadiri Raja Itu Bernama Prabu Jayabaya Ramalannya Kelihatannya Begitu Mengenai Dan Bahkan Masih Diperhatikan Banyak Orang Ratusan Tahun Setelah Kematiannya Bung Karno Pun Juga Merasa Perlu Berkomentar Tentang Ramalan Ini Ramalan Jayabaya Ini Memang Lumayan Fenomenal Banyak Ramalannya Yang Bisa Ditafsirkan Mendekati Keadaan Sekarang Di Antaranya Datangnya Bangsa Berkulit Pucat Yang Membawa Tongkat Yang Bisa Membunuh Dari Jauh Dan Bangsa Berkulit Kunik Dari Utara Atau Zaman Penjajahan Yang Kedua Kereta Melaku Tanpo Jara Perahu Melaku Engduur Awang Awang Kereta Berjalan Tanpa Kuda Dan Perahu Yang Berlayar Di Atas Awang Atau Mobil Dan Pesawat Terbang Yang Ketiga Datangnya Zaman Penuh Bencana Di Nusantara Lindu Pengpitu Sedino Lemah Bengkak Pagebluk Rupo-Rupo Yang Artinya 47 kali Sehari Tanah Pecah Mereka Bencana Macam-macam Yang Spekturnya Peradaban Sebenarnya Sudah Banyak Dianalisis Oleh Para Ilmuwan Bahkan Sejak Ratusan Tahun Yang Lalu Diantaranya Oleh Gibbon Toynbee Atau Jared Diamond Intinya Manusia Atau Bangsa Bisa Berubah Manusia Bisa Lupa Dan Sebaliknya Juga Bisa Belajar Bangsa Bisa Bangkit Hancur Dan Bisa Juga Bangkit Lagi Banyak Juga Teori Tentang Manusia Manusia Istimewa Yang Datang Membawa Perubahan Di Dunia Orang-orang Itu Sering Disebut Promethea Diambil Dari Nama Dewa Yunani Prometheus Yang Memberikan Api Atau Pencerahan Pada Manusia Toynbee Menamakannya Creative Minority Tapi Mereka Bukan Sekedar Manusia Manusia Ajaib Melainkan Orang-orang Yang Memiliki Kekuatan Dahsyat Yaitu Kekuatan Ilmu Dan Kecintaan Pada Bangsanya Sesama Manusia Dan Pada Tuhannya Setria Peningi Adalah Orang-orang Yang Peduli Pada Bangsanya Berilmu Tinggi Dan Telah Memutuskan Untuk Berbuat Sesuatu Merekalah Dan Hanya Merekalah Yang Bisa Melawan Kehancuran Dan Akhirnya Membangkitkan Peradaban Di Zaman Kegelapan Selalu Ada Saja Orang Yang Belajar Di Antara Banyak Orang Lupa Selalu Saja Ada Orang Yang Baik Bahkan Bahkan Walau Cuma Satu Orang Terusatan Itu Justru Membakar Jiwanya Untuk Berbuat Sesuatu Belajar Berjuang Berkorban Seperti Soekarno Yang Melihat Bangsanya Hancur Atau Yang Melihat Bangsanya Diinjak Injak Mereka Lalu Berjuang Menyelamatkan Bangsanya Prometean Ratu Adil Yang Mendatangkan Zaman Kebaikan Ramalan Jayabaya Mungkin Bisa Dipahami Secara Ininya Bahwa Manusia Dan Peradaban Memang Selalu Bisa Bangkit Hancur Dan Bangkit Lagi Dan Mungkin Karena Jayabaya Menyadari Manusia Bisa Lupa Dia Sengaja Menulis Ini Sebagai Peringatan Agar Manusia Tidak Lupa Dan Itulah Salah Satu Tanda Kearifan Sang Prabu Jayabaya Mungkin Ini Juga Dorongan Pada Manusia Agar Selalu Berbesar Hati Optimis Bahwa Di Saat Yang Paling Berat Sekalipun Suatu Hari Akhirnya Akan Datang Juga Masa Kesadaran Masa Kebangkitan Besar Dan Masa Keemasan Nusantara Kisah Kisah Tentang Satrio Peninggit Masih Dipercayai Oleh Sebagian Besar Masyarakat Jawa Khususnya Di Pulau Jawa Secara Turun Temurun Dari Leluhur Dan Nenek Moyang Mereka Satrio Peninggit Dikatakan Sebagai Putra Batara Indra Dengan Paras Seperti Kresna Watak Seperti Baladewa Dan Bersenjatakan Sisula Weda Dalam Cerita Lain Yang Disampaikan Oleh Prabu Siniwangi Raja Terakhir Sunda Dari Pajajara Satrio Peninggit Sepadan Dengan Budak Angon Atau Anak Pengembala Kedatangan Satrio Peninggit Atau Budak Angon Yang Mengembalakan Daun Kering Dan Ranting Memiliki Banyak Interpretasi Beberapa Kalangan Masyarakat Melihat Ini Sebagai Upaya Satrio Peninggit Untuk Mengumpulkan Persoalan Persoalan Dan Solusi Bunda Mendirikan Ratu Adil Yaitu Kepercayaan Terhadap Kepemimpinan Adil Bagi Seluruh Umat Manusia Dan Semesta Alam Dalam Pemandangan Masyarakat Ratu Adil Dianggap Sebagai Pemimpin Yang Akan Merestorasi Sistem Kepemimpinan Yang Sebelumnya Semena Menak Membawa Bangsa Dan Negara Ke Zaman Baru Syair Lagu Kuno Dan Pandangan Dari Sunan Kalijaga Tokoh Penyebar Agama Islam Di Nusantara Juga Menggambarkan Makna Dalam Kisah Ini Sunan Kalijaga Menyatakan Bahwa Boca Angol Mencoba Memanjat Pohon Belimbing Untuk Mengambil Buahnya Buah Belimbing Yang Berbentuk Bintang Dengan Lima Ara Diinterpretasikan Sebagai Kelima Rukun Islam Beberapa Pandangan Juga Menyatakan Bahwa Bintang Tersebut Dapat Dimaknai Sebagai Nabi Umat Islam Muhammad Sementara Buahnya Mencerminkan Sifat Rasul Yaitu Benar Dapat Dibercaya Menyampaikan Dan Dijak Tanah Pandangan Mengenai Apa Yang Digembalakan Oleh Boca Angol Bervariasi Di Kalangan Masyarakat Namun Tiga Topoh Di Atas Memberikan Pandangan Yang Memiliki Referensi Akurat Selan Menafsirkan Kisah Satrio Piningi Ciri Satrio Piningi Yang Diramalkan Oleh Jayabaya Satrio Piningi Yang Diramalkan Jayabaya Memiliki Ciri Sebagai Berikut Yang Pertama Bisa Memprediksi Masa Depan Yang Kedua Yatin Piatu Tak Punya Bapak Tak Punya Ibu Yang Ketiga Hidup Mandiri Yang Keempat Tidak Suka Meminta Minta Atau Mengenis Yang Kelima Berwatak Arif Yang Keenam Pijat Sana Dan Yang Terakhir Walas Asih Maka Tak Heran Sikat Kedatangannya Sangat Dirindukan Oleh Rakyat Dia Adalah Tumpuan Seluruh Rakyat Di Atas Bumi Nusantara Untuk Membawa Negeri Ini Ke Gerbang Ke Jaya Baik Baik Ramalan Jayabaya Yang Menggambarkan Satria Piningi Selambat Lambatnya Kelak Menjelang Tutup Tahun Akan Ada Dewa Tampil Berbadan Manusia Berbara Seperti Batara Kresna Berwatak Seperti Baladewa Bersenjata Trisula Weda Tanda Datangnya Perubahan Zaman Orang Pinjam Mengembalikan Orang Berutang Membayar Utang Nyawa Dibayar Nyawa Utang Malu Dibayar Malu Sebelumnya Ada Pertanda Bintang Pari Panjang Sekali Tepat Di Arah Selatan Menuju Timur Lamanya Tujuh Malam Menghilang Menjelang Pagi Sekali Bersama Munculnya Batara Surya Bersamaan Dengan Menghilangnya Kesengsaraan Manusia Yang Berlarut Itulah Pertanda Bahwa Putra Batara Indra Sudah Tampak Datang Di Bumi Untuk Membantu Orang Jawa Asalnya Dari Kaki Gunung Lau Sebelah Timur Sebelah Timurnya Pengawas Satrio Adalah Jiwa Kesatria Yang Sadar Bahwa Setiap Perbuatan Adalah Tanggung Jawabnya Sendiri Seorang Satria Tidak Akan Mencari Kambing Hitam Akan Derita Yang Dialaminya Ia Akan Bertanggung Jawab Akan Perbuatannya Sendiri Seorang Satria Akan Berbuat Demi Kepentingan Banyak Orang Ia tidak akan memberikan prioritas bagi keuntungan dirinya sendiri Ia akan lebih mengutamakan kepentingan publik daripada kenyamanan bagi diri sendiri Ratu Adil pun demikian Seorang yang mengaku dirinya Ratu Adil Ia akan mengadili dirinya sendiri terlebih dahulu Setelah ia mampu mengadili dirinya dari perbuatan yang mengutamakan kepentingan diri sendiri Baru berani mengadili orang lain Dengan kata lain Seorang Ratu Adil selalu mawas diri agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain Ia memiliki prinsip Janganlah perbuat yang orang lain tidak suka Perbuat bagi dirinya Inilah prinsip keadilan Seorang Ratu Adil memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri terlebih dahulu Ia tidak akan bertindak semaunya Sifat Ratu Adil dan Satrio tersebut saat ini tersembunyi dalam hati manusia Siapa yang memingit atau menyembunyikan Rasa takut manusia itu sendiri Takut terhadap apa? Segala jenis rasa takut yang kita miliki Seperti takut tidak diakui oleh orang lain Takut miskin Takut direndahkan Dan lain ketakutan ciptaan masyarakat sekitar Masyarakat yang ingin memperbudak diri kita Segala macam ketakutan yang terjadi karena ego Bertanggung jawablah pada perbuatan sendiri Inilah jiwa Satria Jika masih mengandalkan sosok Satria Piningit atau Imam Mahdi Berarti kita belum sadar Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita Adalah akibat perbuatan diri kita sendiri Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya